Intro Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Santo Markus Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia Juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon Datanglah banyak orang kepadanya Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya Karena orang banyak itu Yesus menyuruh murid-muridnya Menyediakan sebuah perahu baginya Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang Sehingga semua penderita penyakit Berdesak-desak ingin dijama olehnya Bila mana roro jahat melihat Yesus Mereka jatuh tersungkur di hadapannya Dan berteriak Engkau lah anak Allah Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka Memberitahu siapa dia Demikianlah sabda Tuhan Ibu bapak saudara saudariku yang terkasih dalam Tuhan Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini Ingin mengajak kita semua menyadari Betapa dalam kehidupan kita Ada aneka macam penyakit Betapa dalam hidup manusia Situasi sakit Situasi tidak baik Itu juga seringkali terjadi Dua bacaan yang ditawarkan Memuat satu kondisi yang kira-kira sama Kondisi itu adalah kondisi ingin Mendapatkan popularitas Entah itu dalam bacaan pertama digambarkan Dalam pribadi Saul Ataupun juga tarikan Yang boleh kita teladan dari sikap Yesus Terhadap popularitas Bacaan pertama menggambarkan bagaimana Saul Dalam hidupnya selalu berjuang Untuk mendapatkan popularitas Mendapatkan kuasa Sehingga orang takut Sehingga orang memuji Maka hidupnya adalah gambaran Orang yang selalu mencari ketenaran Tidak ingin ada orang yang menyainginya Sedangkan hal yang berbeda Ditampakkan di dalam bacaan Injil Banyak orang datang kepada Yesus Berbondong-bondong mereka dari Judea Dari Yerusalem, dari Idumea Dari seberang Yordan Dan dari mana-mana Dan ketika membayangkan peristiwa ini Tentu saja tidak hanya ratusan orang Datang kepada Yesus Tetapi mungkin ribuan Mungkin ratusan ribu orang datang Mereka orang-orang sakit Mereka orang yang memuji Memuja Yesus Tetapi yang dilakukan Yesus adalah Menyembuhkan Mengusir setan Dan tidak jatuh di dalam dosa Atau godaan popularitas Yesus tidak ingin popularitas itu menguasainya Yesus mengajarkan kepada para murid Untuk dengan tulus dan ikhlas Melakukan hal yang baik Kepada orang lain Karena itulah inti dari pewartaan Kerajaan Allah Ibu bapak, saudara-saudariku Dalam Tuhan Dosa mencari popularitas Tidak hanya berlangsung zaman dulu saja Tetapi justru semakin menjadi-jadi pada hari-hari ini Betapa seringnya kita semua Menghadapi dosa popularitas seperti ini Kita mengendaki di tengah-tengah masyarakat Menjadi orang yang terpandang Menjadi orang yang tenar Entah karena kemampuan kita Yang bisa bernyanyi Kemudian itu Berusaha untuk Bernyanyi di mana-mana Yang bisa memainkan alat musik Juga berusaha untuk Memainkan alat musiknya Keterampilannya Menunjukkan Di mana-mana Bahkan itu dishooting Di upload Dan kemudian itu dibuat menjadi semacam Tampilan yang Mungkin itu disukai banyak orang Yang dikejar adalah Like yang lebih banyak Itulah tarikan-tarikan yang pada hari-hari ini tentu boleh kita Sadari Maka Mari kita semua sesudah merenungkan bacaan pada hari ini Tidak jatuh dalam dosa mencari ketenaran Popularitas Tidak jatuh Tidak jatuh Bahkan dalam sikap iri hati Kepada orang lain Supaya kita menjadi Seperti ajaran Tuhan Melayani Berbuat baik Menyembuhkan orang Dengan ketulusan hati Mari kita aning sejenak Mewartakan Mewartakan Sabda Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton